Intro Pengadilan Agama Bukit Tinggi rutin melaksanakan beberapa kegiatan yang telah menjadi budaya kerja dalam rangka menjaga semangat untuk mengujudkan pelayanan prima kepada masyarakat. Kegiatan rutin tersebut berupa apel pagi setiap Senin, coffee morning setiap awal minggu, briefing harian petugas layanan, duta layanan setiap hari, Jumat sehat dan Jumat bersih bergantian setiap minggu, bimtal setiap dua minggu sekali, murni mingguan setiap Jumat sore, dan ditutup dengan apel sore setiap Jumat setelah selesai melaksanakan kegiatan minggu tersebut. Hakim Pengadilan Agama Bukit Tinggi mengikuti kegiatan bimbingan teknis peningkatan kompetensi bagi tenaga teknis di lingkungan peradilan agama secara daring di Media Center Pengadilan Agama Bukit Tinggi. Acara ini memiliki tema kekeliruan penerapan hukum acara sebagai bentuk ketidakadilan dengan narasumber Yang Mulia Bapak Dr. Haji Purwo Susilo S.H.M.H. Hakim Agung Kamar Agama Makama Agung Republik Indonesia. Ada yang berbeda dengan apel pagi pada 6 Mei 2024. Ini merupakan sebuah kehormatan bagi Pengadilan Agama Bukit Tinggi di mana apel dipimpin langsung oleh Panitra Pengadilan Tinggi Agama Padang, Bapak Dr. Andesya Frudin. Dalam amanatnya, Bapak Panitra menyampaikan apresiasi kepada Pengadilan Agama Bukit Tinggi yang selalu menjaga kebersihan dan kesejukan lingkungan kantor. Selain itu, beliau menyampaikan bahwa kehadirannya selain melakukan pembinaan, juga ingin melihat secara langsung tentang pelayanan, kedisiplinan pegawai, beserta sarana dan prasarana yang ada di Pengadilan Agama Bukit Tinggi. Selasa 7 Mei 2024, setelah melaksanakan pemeriksaan regular selama 2 hari, tim pengawas dari Pengadilan Tinggi Agama Padang melakukan ekspos hasil pengawasan dan pembinaan di Pengadilan Agama Bukit Tinggi pada selasa 7 April 2024. Kegiatan ekspos yang bertempat di media center ini dihadiri oleh seluruh pimpinan, hakim, dan pegawai Pengadilan Agama Bukit Tinggi. Ekspos ini merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Hakim Tinggi Pengawas PT.A Padang di Pengadilan Agama Bukit Tinggi sejak tanggal 6 sampai dengan 7 Mei 2024. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama bersama Rektor Institut Agama Islam Negeri IAIN Kudus melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding di Badilak Common Center pada selasa 7 Mei 2024. Kegiatan ini dihadiri oleh pejabat Esalon Ditjen Badilak dan beberapa pejabat dari IAIN Kudus serta diikuti oleh seluruh pimpinan Peradilan Agama di tingkat banding dan tingkat pertama di seluruh Indonesia secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting dan disiarkan langsung oleh Badilak TV. Kegiatan juga diikuti oleh Pengadilan Agama Bukit Tinggi secara virtual di media center yang dihadiri oleh Ketua dan Sekretaris Pengadilan Agama Bukit Tinggi. Pasca Bencana Longsor dan Banjir Bandang Lahar Dingin atau Galodo yang melanda beberapa wilayah di Kebupaten Agam semangat kebersamaan dan solidaritas masyarakat kembali menguat melalui bantuan yang berdatangan dari berbagai pihak. Pengadilan Agama Bukit Tinggi turut serta menyerahkan bantuan sembako yang diserahkan oleh Ketua Pengadilan Agama Bukit Tinggi Ibu Laila Novera Bakar kepada Tim Posko Dapur Umum Peduli Negari Bukit Batabul. Dalam penyerahan bantuan tersebut, Posko tersebut sangat berterima kasih atas bantuan yang diberikan oleh Pengadilan Agama Bukit Tinggi. Pada akhir pekan yang bertepatan dengan tanggal 17 Mei 2024, Aparatur Pengadilan Agama Bukit Tinggi melaksanakan upacara Hari Kesadaran Nasional di halaman parkir kantor PA Bukit Tinggi. Yang bertindak sebagai Inspektur Upacara adalah Ketua Pengadilan Agama Bukit Tinggi Laila Novera Bakar. Upacara diikuti dengan khidmat oleh jajaran hakim, sekretaris dan juga panitra pengadilan agama Bukit Tinggi, serta seluruh pegawai ASN dan PPNPN pengadilan agama Bukit Tinggi. Pengadilan Agama Bukit Tinggi kembali melaksanakan sidang keliling atau sidang luar gedung pengadilan di kantor camat Banu Hampu, Kabupaten Agam, pada hari Jumat 17 Mei 2024. Pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan ini dimulai pada pukul 9. Selain pelaksanaan sidang, Pengadilan Agama Bukit Tinggi juga memberikan layanan mobile PTSP Plus berupa layanan informasi kepada masyarakat serta layanan penyerahan akte cerai. Berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung No. 119 pada tanggal 3 Mei 2024, perihal persiapan migrasi data pengelolaan BMN dalam rangka implementasi SIMAN versi 2. Pengadilan Tinggi Agama Padang selaku korwil telah melaksanakan tindak lanjut terkait surat tersebut. Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 hari pada Senin sampai dengan Selasa 20 dan 21 Mei 2024 dan diikuti oleh Sekretaris Pengadilan Agama Bukit Tinggi dan Operator BMN PH Bukit Tinggi. Menindak lanjuti arahan yang mulia Ketua Mahkamah Agung berkenaan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-116 tahun 2024 dan memperhatikan Surat Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No. 1577 perihal penyampaian pedoman penyelenggaraan Harkit Nas ke-116. Pengadilan Agama Bukit Tinggi melaksanakan upacara Hari Kebangkitan Nasional di halaman parkir Pengadilan Agama Bukit Tinggi yang bertemakan Bangkit untuk Indonesia Emas. Upacara dibuka oleh pembawa acara Niki Aulia, Deddy Afrila sebagai pemimpin upacara dan Ketua Pengadilan Agama Bukit Tinggi Laila Naverabakar sebagai Inspektur Upacara. Bukit Tinggi Senin 20 Mei 2024 bertempat di posko bantuan bencana di Masjid Jamiak Biruko Bukit Tinggi. Pukul 15, persatuan hakim yang tergabung dalam Tuah Sakatuh memberikan bantuan kepada para korban bencana, termasuk keluarga dari salah satu hakim pengadilan agama Bukit Tinggi yang terdampak bencana banjir bandang, galodo, dan longsor tersebut. Secara simbolik, bantuan diserahkan oleh Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang mulia Prof. Dr. Haji Yulius SHMH. Acara juga turut dihadiri oleh Ketua Pengadilan Tinggi dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama serta beberapa ketua dan pimpinan pengadilan agama dan pengadilan negeri di wilayah Bukit Tinggi, agam, dan sekitarnya. Keluarga besar pengadilan agama Bukit Tinggi mengucapkan selamat dan sukses kepada B.V. Ramadhani Eskom atas pelantikannya menjadi kasubak kepegawaian dan organisasi serta tata laksana pengadilan agama Bukit Tinggi pada hari Selasa, 21 Mei 2024. Beliau yang sebelumnya menjabat sebagai kasubak IT dan pelaporan pengadilan agama Sawahlunto secara resmi dilantik oleh Laila Novera Bakar S.A.G.M.A.G. Ketua Pengadilan Agama Bukit Tinggi menjadi kasubak kepegawaian dan ortala pengadilan agama Bukit Tinggi. Alhamdulillah, pada hari Rabu 22 Mei 2024, Hakim Mediator Pengadilan Agama Bukit Tinggi yang juga menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama Bukit Tinggi Laila Novera Bakar kembali berhasil mendamaikan pihak berperkara dengan nomor perkara 189-PDT.G-2024-PA.BKT Untuk perkara cerai gugat Keberhasilan mediasi ini tentu tidak terlepas dari itikat baik para pihak yang berperkara serta kemampuan Hakim Mediator dalam memberikan pemahaman kepada para pihak dalam proses mediasi sehingga perkara ini berhasil dengan dicabut oleh pihak berperkara. Berdasarkan Surat Tugas Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor 1644 Dalam rangka persiapan serah terima jabatan Ketua Pengadilan Agama Bukit Tinggi perlu dilakukan pemeriksaan atau audit. Maka, Pengadilan Tinggi Agama Padang menugaskan tim yang dipimpin oleh Dr. Andes Bahrul Hamzah M.H untuk melaksanakan pemeriksaan pada tanggal 27 sampai dengan 28 Mei 2024. Audit ini dilaksanakan terhadap Ketua Pengadilan Agama Bukit Tinggi yang dipromosikan dalam jabatan Wakil Ketua Pengadilan Agama Depok kelas 1A. Pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 telah dilaksanakan acara pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan Bapak Dr. Salman Tuan Kurajo SHIMA sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Bukit Tinggi yang dilantik oleh Ketua Pengadilan Agama Bukit Tinggi Ibu Laila Novera Bakar SAG-MAG. Acara ini selain dihadiri oleh seluruh keluarga besar Pengadilan Agama Bukit Tinggi dan juga dihadiri oleh para tamu undangan baik dari rombongan keluarga besar Pengadilan Agama Bangko. Pada acara ini juga turut hadir Wakil Wali Kota Bukit Tinggi Bapak Haji Marfendi Datuk Basabalimo. Bahkan beliau sempat memberikan sedikit sambutan dalam acara tersebut. Bapak Haji Marfendi Bapak Haji Marfendi Wali Kota Bukit Tinggi